seputar sepak bola hasil timnas indonesia vs libya leg 2 skor 1-2, kalah tipis berikut ulasannya hasil timnas indonesia vs libya leg 2 uji coba piala asia 2024 ditutup dengan skor akhir 1-2 bermain kembali di Stadion Mardan Titanic, Anatolia Turki pada Jumat 5 Januari 2024 tim asuhan Sinta Eyong sempat unggul lebih dahulu lewat Yaakob Sayuri harus kalah oleh comeback libya via Osama al-Sremi dan Ahmed Ekrawa hasil leg 2 timnas indonesia vs libya ini menunjukkan perkembangan positif garuda yang sebelumnya terbantai 0-4 pada leg pertama komposisi pemain yang diturunkan pelatih Sinta Eyong kali ini juga merupakan susunan pemain terbaik dengan formasi 5-4-1 atau varian 3-6-1 alih-alih 4-4-2 pada pertandingan pertama dalam daftar line up timnas indonesia vs libya posisi keeper diberikan kepada Hernando Ari sementara itu, 3 back sejajar dimiliki Rizky Rido, Elkan Bagot, dan Jordi Ahmad yang diplot sebagai kapten sementara itu, untuk penyerang, Rafael Struk diletakkan sendirian ia mendapatkan sokongan dari Marcelino Ferdinand dan Witan Sulaiman sementara itu, libya kembali menggunakan Ahmed Ekrawah sebagai penyerang sang pemain berusia 34 tahun ditemani para penggawa The Mediterranean Knights yang lebih muda seperti keeper Murad Al-Wuhisi, 26 tahun, Ali Al-Musrati, 22 tahun, dan Osama Al-Suraimi, 22 tahun awal babak pertama, timnas indonesia bermain agresif namun, mereka nyaris kecolongan ketika Elkan Bagot menarik jersi Mohamed Al-Tabali di depan kotak penalti wasip memberikan hadiah tendangan bebas di jarak ideal untuk libya namun, upaya direct free kick mereka bisa dipatahkan Hernando Ari dari posisi terancam kebobolan, Indonesia bisa mencetak gol Ivar Jenner yang menyisir sisi kiri pertahanan Libya mengirimkan umpan silang datar ke tengah kotak penalti Yaakob Sayuri muncul dari lini kedua untuk melepaskan tembakan terarah ke sudut gawang Murad Al-Wuhisi merah putih unggul 1-0 keunggulan yang seharusnya bisa lama dipertahankan hanya bertahan kurang dari 3 menit bermula dari kegagalan Indonesia menghalau bola liar di kotak penalti ada Osama Al-Sremi yang mengirim tembakan volley yang telak bersarang ke gawang Hernando Ari posisi dalam sekejap seimbang lagi upaya timnas Indonesia untuk berkembang cukup sulit di depan Libya yang menempati ranking 120 FIFA sebaliknya menit 20 The Mediterranean Knights membalikkan skor Rizky Rido mengirim bola kepada Hernando Ari tetapi laju tendangannya terlalu pelan hal ini dimanfaatkan oleh Ahmed Ekrawah yang langsung menyerobot bola dan mengecoh sang keeper Indonesia untuk gol keduanya ke gawang Garuda dalam dua pertemuan Garuda berupaya membalas lewat lemparan ke dalam Pratama Arhan ada pula tendangan bebas Witan Sulaiman yang gagal disambar Elkan Bagot di sisi lain Libya tidak bisa memperlebar jarak ketika tembakan Fadel Salamat 31 terlalu tinggi kedudukan 1-2 berlanjut hingga turun minum timnas Indonesia berupaya lebih telaten pada babak kedua namun mereka kesulitan untuk mencari tembakan tepat sasaran menit 60 sebenarnya ada bola apik dari Jakob Sayuri namun Marcelino Ferdinand mengirim tendangan yang terlalu tinggi Libya juga gigi untuk mencetak gol ketiga sekaligus menutup pertandingan namun kesempatan mereka dipatahkan oleh Tekle Elkan Bagot terhadap Fadel Salamat kesempatan lain datang dari Ahmed Ekrawah namun sang penyerang 34 tahun tidak bisa menjinakkan Ernando Ari Sinta Eeyong melakukan pergantian pemain ketika laga berjalan 75 menit Egy Maulana Fikri Sandy Wals Ramadan Sananta hingga Ricky Kambuaya disuntikkan untuk mengubah situasi kesempatan didapatkan Justin Hupner 88 tetapi aksinya dihadang keeper Al-Wuisi tapi hingga pertandingan berakhir skor tidak berubah tim Nas Indonesia harus kalah 1-2 dari Libya kini tersisa satu pertandingan uji coba lagi melawan Iran yang akan berlangsung pada tanggal 9 Januari Setelahnya, Garuda akan bertempur di grup D Piala Asia 2024 melawan Jepang, Iraq, dan Vietnam tim Nas Indonesia 5-4-1 21 Ernando Ari 20 Justin Hupner 4 Jordi Amat 5 Rizky Rido 3 Elkan Bagop 12 Pratama Arhan 24 Ifar Jenner Ricky Kambuaya 75 3 Jakob Sayuri Sadil Ramdhani 80 7 Marcelino Ferdinand 10 Egi Maulana Fikri 75 8 Witan Sulaiman Sandi Wals 75 27 Rafael Struk Ramadan Sananta 75 Timnas Libya 4-4-2 12 Murad Al-Wuhisi 6 Osama Al-Sharir 4 Ali Yusef Al-Musrati 13 Ahmed Fakroun Shallah 20 Osama Al-Sremi Ziyad Al-Elwani 86 14 Daniel El-Fadli Ala Al-Kajdar 59 11 El Mahdi Elkoud 8 Nouradin El-Gelaib Omar Al-Hawja 60 17 Fadel Salama Abdul Samidiab 86 7 Mohamed Tubal Mostah Taktak 79 9 Ahmed Ekrawah Update Bosheba 79 Pencetak Gol Yaakob Sayuri 6 Osama Muhtar Al-Sremi 9 Ahmed Ekrawah 20 Jangan lupa klik tombol subscribe Dan jangan lupa like dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info dan video terbaru dari channel Info News Oficial K Terima kasih sudah menonton!